nanti yang lain mungkin bisa menambah. Silahkan Mas Budiman untuk menyampaikan. Dengan teman-teman, baik untuk Pilpres 2024, Mas Kibran saya jarang untuk Pilpres 2024, baru kali ini. Sebelumnya mungkin di Pilpres-Pilpres sebelumnya saya juga sudah berbicara. Intinya adalah bagi kami, pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Kibran adalah pilihan rekonstilasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini, di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik, potensi-potensi baik bangsa ini bisa tampil ke muka. Kita sudah menikmati itu 25 tahun, dan setelah 25 tahun kami merasa bahwa agenda kemajuan Indonesia harus dibutuhkan yang namanya persatuan dari orang-orang Indonesia. Kami melihat bahwa isu demokrasi, isu asasi manusia, isu pemerintahan, isu korupsi tetap perlepan. Ingat ya, tetap perlepan. Yang kami mau hari ini ketika kami bersama dengan Pak Prabowo Mas Kibran adalah kita ingin kami yang pernah berhadapan-hadapan sebagai sama anak bangsa, kita ingin bersatu. Dulu tahun 1998, kami di sini merasa sedang memanggil panggilan, merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia yang demokrasis. Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya ada untuk kebaikan Indonesia. Tahun 1998, tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan. Karena pada waktu itu negara otoriter menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik, sehingga terpaksa kami melakukan perbosan dan kelawanan. Hari ini kami bersama Pak Prabowo Subianto, setelah 25 tahun, kami ingin tugas sejarah dan tugas negara tidak berhadapan, tapi bersatu. Karenanya, ada ancaman-ancaman, ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu, karena kami sebagai aktivis yang mungkin perlu ditekankan, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih bebas, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih bersih, tapi Indonesia menjadi lebih kuat karena tantangan-tantangan global, pergeseran-pergeserkan global yang mengharuskan orang-orang Indonesia bersatu untuk kemajuan agenda-agenda hilirisasi, agenda-agenda digitalisasi. Bagi kami, komitmen hak asasi manusia harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera, anak-anaknya lebih sehat, akses pada informasi, tidak diganggu, tidak terjebak pada disinformasi. Bagi kami, hak asasi manusia ke depan adalah hak asasi manusia untuk memastikan ruang publik untuk masyarakat, infrastruktur untuk masyarakat, pendanaan untuk masyarakat, informasi dan data, serta pengetahuan untuk masyarakat. Kami percaya bahwa ini juga bagian dari idealisme yang kami perjuangkan dulu. Bagian tak terpisahkan dari perjuangan 25 tahun lalu. Dulu pertama merebut kebebasan, sekarang merebut akses-akses yang dibutuhkan bagi kejahatan masyarakat. Dan untuk itu, kami merasa bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Kami merasa bahwa Pak Prabowo, dan meskipun ada resursasi, keberlanjutan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah dibangun 25 tahun terakhir ini. Untuk itu, kami merasa bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu, yang membuat kami berhadapan, sudah diselesaikan secara politik dan hukum. Secara politik, Pak Prabowo Subianto pernah menjadi calon lakit kesedaran Ibu Megawati tahun 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi, juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Pak Prabowo secara politik. Pernah menjadi calon lakit kesedaran Ibu Megawati. Dan dua kali sebagai calon lakit kesedaran, artinya sudah disahkan secara undang-undang, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit. tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal. Dan secara politik sudah melalui, beliau sudah menjadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang. Untuk itu, kami merasa bahwa tantangan kita menjadi semakin berat dan kita butuh banyak persatuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Mautiman Sujad Miko. Saya mungkin enggak ada komentar apa-apa. Yang dikemukakan Bu Diman, sudah komplit. Sudah mewakili. Kami ini juga 90-an itu punya mimpi. Dan mimpi itu jarang dikemukakan karena mahannya menganggap kami ini adalah korban. Kalau kami korban, tidak mungkin kami akan berkorban dulu kalau tanpa punya cita-cita. Cita-cita itu yang enggak pernah. Dan hari ini kita dalam banyak hal punya cita-cita yang sama dengan pasangan 02 ini. Bahkan kebagian ada dalam program yang dikemukakan sekarang sama dengan program yang kami buat. Ya, mimpi tadi dulu. Di luar program-program politik. Program politik mungkin sudah terus berjalan. Jadi, kalau sekarang ada isu soal susu, isu soal makan gratis, itu juga kita ada isu tentang satu desa, atau satu kampung, atau satu kecamatan, satu tempat bermain anak-anak. yang merupakan public space, ruang publik yang bisa buat rakyat senang, membuat rakyat gembira. Tapi lain-lain hal sudah diselesaikan. Misalnya, mendisiplinkan apa namanya, yang dulu menikmati posisi dalam order baru, misalnya untuk masuk ke multi-partner. TNI, saya kira Pak Pak Bobo, Pak SP, Pak Miranto, dan lain sebagainya, bisa tertib dalam berdemokrasi dalam yang dibangun oleh oleh sipil. Nah, saya kira memang kita tidak bisa menyelesaikan banyak hal secara tuntas, tapi kita bisa mendorong Pak Probo agar bisa memberikan janjinya ke depan nanti, kalau dia terpilih, yang mungkin akan disampaikan besok, kalau dia terpilih, untuk apa namanya, membawa soal-soal kemanusiaan dan lain sebagainya menjadi jauh lebih baik juga. Saya kira itu saja, dan kalau akan kembali ke order baru segala, jauh. Itu isu yang dibangun cukup. Nggak masuk akal, nggak ada syarat-syarat untuk kembali ke regime order baru itu nggak ada sekarang. Nggak ada rukun dan syaratnya. Nggak ada rukun dan syaratnya. Bahkan syarat-syarat lebih maju dari itu ada. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya, yaitu Bung Budiman Silatmiko dan Bung Andi Arief. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa gerakan yang dulu kita bangun itu sebetulnya secara fundamental ada tiga hal yang kita tuntut. Yang pertama adalah demokratisasi, yang kedua adalah kesejahteraan sosial, yang ketiga adalah pemerintahan bersih. Saya pikir selama 25 tahun ini demokrasi politik itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana kemudian bangsa kita ini bisa mewujudkan impian-impian seperti yang disampaikan oleh Bung Andi Arief tadi, yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang kita masukkan di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan ya kesejahteraan masyarakat ini secara merata. Dan kami berpikir bahwa dengan program hilirisasi, dengan program industrialisasi yang nanti akan diperjuangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan bisa menjawab persoalan-persoalan keadilan, persoalan-persoalan kesejahteraan sosial, dan persoalan-persoalan ekonomi yang lain. Maka dari itu kemudian kami bertekad ya, dan bersatu untuk bersama-sama masuk ke dalam parisan Bapak Prabowo dan Mas Gibran di dalam memenangkan pemilu di 2024 ini. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalam. Dari wartawan supaya biar. Yang pertama ham berat, ham biasa, dan kesedaran ham. Tiga aspek. Supaya lebih masuk. Daripada nanti saya jelasin. Langsung tanya. Langsung tanya. Jadi ham berat, ham biasa, dan kesedaran ham. Cuma tiga aja. Silahkan. Supaya lebih masuk. Kalau ada yang ingin tanya silahkan Mas. Untuk Pak BG. Dibuka dulu. Masuk saya jawab. Ya, lebih enak. Berat. Itu tidak hanya satu. Kurang lebih 11 atau 12 kasus ham berat dari peristiwa 65. Seluruh dunia sudah mulai berpikir untuk melakukan penyelesaian dengan sifatnya restoratif justice. Bukan lagi retributif justice. Hukum pembalasan. Karena itu semangat pemerintahan ke depan itu adalah lebih berorientasi pada restoratif justice. Itu bagaimana restoratif justice harus disiapkan. Dari awal proses yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Maka pemerintah pemerintah membentuk tim pakar dan tim teknis yang menyiapkan restoratif justice. Itu yang pertama. Ham berat ya. Udah ya. Udah bisa paham ya. Itu pertama. Kemudian ham biasa. Berdasarkan data di Komnasaham. Karena saya lima tahun di Komnasaham. Indonesia itu dominasi oleh kasus-kasus pertanahan. Rata-rata dua ribu kasus pertanahan yang masuk di Komnasaham dari enam ribu sampai delapan ribu pertahun. Itu adalah dua ribu kasus adalah kasus tanah. Kasus yang kedua dilaporkan ke Komnasaham itu adalah kasus perburuan. Di dalamnya adalah migrasi hubungan industrial termasuk hak-haknya kemudian migrasi internasional kemudian yang ketiga adalah migrasi internasional itu TKI dan tenaga kerja asing. Terus yang ketiga itu adalah masalah proses penegakan hukum yang dianggap belum berkeadilan. Yaitu pertama pertanahan itu rata-rata dua ribu kasus perburuan itu seribu dua ratus kasus kemudian aparat penegak hukum itu di dalamnya adalah institusi kepolisian kejaksaan makamah agung kementerian hukum dan HAM lalu yang keempat itu adalah pemerintah daerah. Kalau ini potret ini menggambarkan sumber-sumber persoalan HAM di Indonesia itu berada di dalam kerangka ini didominasi oleh keempat sektor ini jadi oleh karena itu diharapkan ke depan bagaimana soal pertanahan ya proses penyelesaian pertanahan dan diharapkan bisa lakukan reformasi agraria sertifikasi lebih-lebih pada sertifikasi yang sudah dilakukan Presiden Jokowi itu bisa dilanjutkan secara masif sehingga bottleneck titik sumbat persoalan yang memunculkan persoalan agraria itu bisa diselesaikan reformasi agraria nasional dalam konteks yang lebih luas itu selesaikan untuk persoalan masalah perburuan masalah yang kedua itu adalah masalah perburuan lagi pertanahan yang kedua itu buru masalah buru ini sebenarnya sudah regulasinya sudah ada kemudian proses peradilan pencarian keadilan juga sudah ada karena ada peradilan perburuan semuanya sudah ada yang diharapkan ke depan itu adalah apakah perburuan yang berorientasi pada hubungan baik itu apa hubungan industrial yang harmonis dan berpancasilais dan berdikari yang harmonis dan berpancasilais kalau harmonis dan berpancasilais maka pencipta lapangan kerja dan mereka yang bekerja berkeluarkan keringat maupun juga itu akan nanti justru lebih baik dan lebih harmonis itu yang kedua yang ketiga itu membangun kesadaran hukum kesadaran ham membangun kesadaran ham itu salah satu yang diharapkan ke depan itu adalah bagaimana masukkan kurikulum ya masalah ham atau hak kasasi manusia dalam kurikulum nasional ya itu kemudian yang terakhir yang bapak ibu pasti tunggu hasil penyelidikan Komnasam sampai hari ini yang saya sudah baca nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan pelanggaran sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak kasasi manusia hasil penyelidikan Komnasam secara resmi saya sudah baca dan ini pernyataan ini saya sudah keluarkan minggu lalu tujuh hari lalu tidak ada yang protes itu artinya bahwa nama Prabowo tidak ada berarti baik Prabowo Ganjar maupun juga Anis sama-sama clear dan bersih silakan rakyat memilih makasih baik silakan pak sudah menjadi bagian dari faktisitas politik ketimbang ketimbang hukum gitu ya perkenyataannya secara hukum tidak pernah ada dakwaan terhadap Prabowo sampai hari ini jadi bagi saya dalam konteks perubahan politik ke depan dimana tersedia peluang yang berdasarkan tradisi pak Prabowo dalam jenis Pak Tenggerindra misalnya memberikan kesempatan kepada orang-orang muda maka saya kira bisa diharapkan bahwa dalam apabila dibenangkan pemilu ini oleh pak Prabowo maka ada peran dari teman-teman muda ini untuk ikut di dalam memastikan bahwa apa-apa yang dimimpikan sebelumnya pada tahun 80-90 itu bisa coba diterapkan di dalam pemerintah pendatang diusahakan begitu jadi ketimbang membicarakan masa lalu saya kira jauh lebih relevan sekarang ini untuk melihat kemungkinan bahwa ideal-ideal mengenai demokrasi dari hukum saya ideal-ideal mengenai pendidikan hak kasih manusia misalnya itu bisa diterapkan di masa depan dengan peluang atau peran yang dipercayakan kepada peraktifisnya yang dulu bekerja untuk tujuan itu jadi saya kira sekali lagi bahwa yang penting sekarang ini bukanlah penggali-gali penggir-pungkit lagi otisitas politik itu yang setiap tahun berulang tapi tidak pernah ada dakwaan juga bisa dikatakan juga sebuah sosial itu dalam hal ini juga belum berhasil untuk dalam penjauhan itu tapi daripada mengeluh sekali lagi menurut saya jauh lebih baik ketika kita melihat peran apa yang bisa dilakukan oleh peraktifis ini di masa depan terutama dalam isu-isu yang bersifat fundamental dalam fakasi manusia terutama misalnya adalah bagaimana kepatuhan terhadap conversion against torture misalnya jangan sampai lagi dalam proses proses hukum di masa depan ada warga negara Indonesia yang dalam konteks proses hukum itu mengalami pekaniayaan misalnya disiplin terhadap ratifikasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia terhadap konvensi against torture atau penyiksaan misalnya itu adalah penting untuk dipastikan dan kita semua tahu bahwa sebetulnya mandat untuk atau kewajiban untuk memenuhi yang kasih manusia itu itu terletak pada tubuh negara dan dalam hal ini itu saja sebagai presiden di pundak presiden jadi kalau presiden mendatang bisa memastikan misalnya warga negara Indonesia tidak lagi mengalami penyiksaan di dalam tahanan misalnya saya kira itu adalah satu kontribusi yang yang maju juga perlu diingat bahwa yang namanya civil dan politik terat itu hanya hanyalah salah satu cabang di dalam hak kasih manusia ada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang juga perlu mendapatkan perhatian ada hak terhadap lingkungan yang juga perlu mendapatkan perhatian itu semua adalah cabang-cabang hak kasih manusia orang selalu bilang sekarang ini you have to speak apa namanya about environmental misalnya itu environmental ethics misalnya ke depan para aktivis apa namanya hak kasih manusia yang lebih menekuni isu-isu ekonomi sosial ekonomi dan budaya maupun lingkungan saya kira juga bisa mendapatkan peran atau diharapkan bisa diberikan peran yang cukup besar sehingga kita tidak selalu apa namanya dirantai oleh peristiwa di masa lalu saya tidak mengatakan tidak penting apa yang menjadi problem di masa lalu itu tapi sekali lagi konteksnya saya kira bukanlah dalam 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 pilpres yang tujuannya cuma untuk mau menjatuhkan itu harus merupakan satu apa namanya endless effort dari dari setiap warga negara terutama para aktivisnya dan memastikan jaminan hak manusia di masa depan hari dan besok bukan apa yang di masa lalu yang sekali lagi sudah terjadi dan pernyataannya sudah menjadi faksitas politik ketimbang ketimbang hukum terima kasih Bungandi Arief dan Jabo Rahalan Pijai mereka itu adalah apa namanya fakta sejarah dimana yang diduga penculikan dilakukan oleh Prabowo dan secara tegas berkali-kali kita dengar mereka memberikan jawaban yang lugas bahwa Pak Prabowo itu tidak terlibat seperti yang terus-menerus diglorifikasi diresonansikan seolah Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM itu pertama kami dari kawan-kawan 98 yang memberikan dukungan politik buat Pak Prabowo di Pilpres 2024 kami melihat bahwa bangsa ini membutuhkan sosok yang tegas sosok yang punya komitmen yang kuat seperti Pak Prabowo kenapa? karena kita sudah membangun bangsa ini Pak Jokowi 10 tahun 9 tahun bekerja keras membangun fondasi yang kuat dan ini harus dipastikan dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemimpin ke depan pasca Jokowi yang punya komitmen yang kuat untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan dan itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo di berbagai ruang publik bahwa beliau punya komitmen yang kuat satu-satunya ya calon presiden yang menegaskan sikapnya untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan dan disempurnakan oleh apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun memimpin Republik ini itu pertama yang kedua terkait isu pelanggar HAM hari ini yang terus kita lihat ini seperti kawan-kawan 98 yang lain kemarin bikin buku hitam soal Pak Prabowo menurut saya mereka paradoks mereka kontradiktif mereka itu kan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang notabene-nya adalah partai pengusuhnya dalam PDIP dan Megawati di dalamnya mereka historis kenapa mereka lupa pada Pilpres 2009 itu PDIP dan Ibu Megawati yang punya hak progratif di PDIP itu menempatkan Pak Prabowo itu sebagai putra terbaik bangsa Indonesia kenapa karena saat itu PDIP mengusung Ibu Megawati dan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden artinya apa Pak Prabowo itu clear and cleanse tidak terlibat seperti apa yang selalu diglorifikasi pada saat musim Pilpres itu clear dan kalau itu dipaksaan itu penghinaan terhadap PDIP dan Megawati sendiri dan juga penghinaan terhadap KPU yang meluluskan meluluskan Pak Prabowo sebagai calon presiden saya kira itu clear kedua tidak ada tidak ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap baik itu peradilan sipil maupun peradilan militer yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM yang ada adalah keputusan politik keputusan politik bukan adalah keputusan hukum jadi itu clear ya saat ini kita lihat sikap politik Pak Prabowo itu sangat jelas kalau kawan-kawan wartawan bisa tengok itu di misi Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden clear memperkokoh Pancasila dan demokrasi serta HAM itu di poin pertama saya kira kalau dilihat dari yang lain tidak ada setengah situ itu dasar komitmen dari seorang calon presiden untuk berpikir masa depan saya kira ini patut kita dukung dan jangan dibuat semacam musiman-musiman yang tentu tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat apalagi kepada kawan-kawan genjet millennial ya kami anggap segera hentikan black campaign yang semacam ini karena rakyat butuh politik yang yang gembira politik yang damai politik yang santun itu hak rakyat untuk mendapatkan semua itu saya kira itu cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyatakan satu-satunya institusi yang berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM hanya Komnas HAM Republik Indonesia hasil penyelidikan Komnas HAM Pak Prabowo namanya tidak ada dalam kesimpulan sama sekali tidak ada resmi Komnas HAM Republik Indonesia yang berwenang memproses penyelidikan kasus-kasus HAM di Republik Indonesia sampai detik ini kesimpulan Komnas HAM tidak ada nama Prabowo Subianta cetak ya cetak ya cetak ya cetak ya oke yang terakhir sebelum tanya jawab mungkin salam kebajikan jadi sebetulnya hanya menyambung saja yang dikatakan oleh Mas Budi lalu juga Mas A'a dan semua yang ada di sini bahwa 98 itu tonggak reformasi bukan hanya kita mengalami banyak peristiwa terutama HAM tetapi juga ada satu hal yang tidak kalah pentingnya selain dari yang tadi dijabarkan oleh Mas-Mas di sini yaitu dimulainya adanya satu gerakan untuk memerantas korupsi pada waktu itu namanya ICW Indonesia Corruption Watch ada Bang Buyung di sana ada Bang Marsilam Siman Juntak dan ada saya dan Teten ya nah dalam perjalanan sejarah kita ingat ya bahwa dalam salah satu MPR itu mengatakan bahwa memang Indonesia harus segera mendirikan satu lembaga yang khusus untuk menangani menangani korupsi kenapa dipentingkan penting sekali karena pada waktu itu tiga serangka yaitu kepolisian kejaksaan dan kehakiman dianggap tidak perform atau tidak mampu menangani masalah korupsi lalu pada waktu itu kan juga kita menumbangkan satu rezim yang mungkin sudah sudah kita pahami bahwa tidak ada yang berani bicara soal anti korupsi nah ICW itu adalah cikal bakalnya lalu dalam mandat itu kita harus mendirikan sebuah lembaga yang independen itulah sejarah KPK ya berdiri jadi saya ingat pada waktu itu tahun 2001 saya berdua dengan Menteri Kumham saat itu ya Menkumdang disebutnya Menteri Hukum dan Perundang Undangan yaitu Marsilam Siman Juntak kalau masih ingat jadi saya dengan Bang Silam itu kemudian menyelesaikan rancangan KPK yang satu tahun kita kerjakan menyerahkannya ke istana negara pada waktu itu yang menerimanya adalah Gusdur Abdurrahman Wahid jadi beliau juga yang menandatangani inisiatif untuk pendirian KPK dan pembentukan Undang-Undang untuk pemberantasan korupsi nah itu adalah cikal bakalnya jadi saya pikir yang kita lakukan kemajuan dalam kita melihat masalah HAM dan juga masalah korupsi seiring ya pada waktu itu sebelum 98 angka kita itu ada di 0,9 lah hampir 1 itu dalam IPK Index Persepsi Korupsi atau disebut juga CPI Corruption Perception Index yaitu sebuah research yang dilakukan di 88 negara sekarang menjadi hampir 130 negara yang angkanya 0 sampai 10 itu seperti rapor nah Indonesia itu rapornya pada waktu itu tidak pernah di atas 1 kita ini di tahun 2022 ini 2023 berada di 3,92 artinya kita masih merah tapi ada peningkatan ada perbaikan nah perbaikan perbaikan itulah yang akan sebetulnya dilanjutkan begitu kita kemudian mendukung Prabowo dan Gibran karena salah satu dari programnya adalah keberlanjutan tadi kan mas Budi bilang ada persatuan dan juga rekonsiliasi saya menambahkan bahwa sustainability atau keberlanjutan itu yang akan membuat kita mampu mencapai Indonesia emas di 2045 baik dari sisi HAM maupun dari sisi pemberantasan korupsi saya pikir itulah alasan kenapa juga saya dan kami mendukung paslon nomor 02 jadi sekian dari saya dan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati